Hai mencowili lo sumpah Hai wis sampai ngomong-ngomong coba Hai sudah tak konten ini Semen mau ngomong apa silahkan tak dengerin hai hai iya-pia-pia ngomong-ngomong keputusan harus berbeda mendiri atau gimana gitu dong Hai tak tengok keputusan gue kisah lah itu masih bingung Oh bingung terus Hai kontrak baru ini lagi 3 bulan kontrak baru sebelumnya pernah finish Hai mis4 tahun empat tahun finish Oke terus masalahnya dimana Hai 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 Terus kameranya di dapur ada Terus di depan kamar itu ada Dulu dia pindah-pindah Dua jajah Tanya yang pertama Nyuri Terus yang kedua X-Halp X-Halp 4 tahun tapi gak bisa berasa Terus Terus Ya sekali masalah itu Karena jam 6 itu Sudah selesai Terus aku kan tutup ya Ya gak boleh Sembilan jam sepuluh Ya rumahnya kecil Harus 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 bisa saling kerja Harus cari pekerjaan sendiri Harus cari pekerjaan sendiri Hmm 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 Terus Harus Harus cari pekerjaan sendiri Pokoknya Terus 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 maksudnya saya boleh menjelaskan, saya boleh menjelaskan sampai sekarang saya masih menjelaskan saya boleh salat, boleh menjelaskan, tapi misi yang kalau saya mengetahui salat, saya menjelaskan dia tidak suka gitu, masih, ya Allah, bagaimana, 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 berusaha aku yaitu, kalau tidak salah-salah, berusaha, saya semangat buah ya, kemarin menjelaskan kemarin itu saya bilang, saya akan, kalau misalnya, ben, bisa dukung, bisa di sini, di Macau, eh saya mau kerja di Macau aja, gitu, kalau kecil, standar, terus, pas bulan, satu bulan itu, ada kejadian, saya itu, digigit anjing lain apa, apa, di apa, saya digigit, digigit anjing lain digigit anjing, apanya, saya men, saya tidak akan cinta, saya digigit anjing lain terus? di situ, dia tidak marah, cuma saya trauma, tapi saya tetap berusaha pelan-pelan saya tidak takut anjing lain, sama anjing ini juga tidak takut tapi kalau ketemu anjing yang digigit itu, saya langsung pucat, langsung ke utaran dan setiap pagi itu, hampir ketemu, kalau sudah telah, makanya, namanya menjelaskan yang menjelaskan, yang tidak bisa, dulu bisa, bagaimana kalau kamu mencari yang lain, mungkin dia tidak mau, atau, ya kamu tidak usah, karena kamu tidak mau, kalau turun sama saya, ya kalau turun sama dia, tapi, kalau ketemu anjing itu, saya tidak takut, pasti takut, kementaran, takut, bukan, bukan, takut saya yang digigit, takut dia yang digigit anjing saya lagi, gitu yang dia, sih, ganti rugi, jikannya dia, itu ganti rugi, yang digigit-digi, prosesan ya, terus, katakan tuh, saya mikir tidak kuat, gitu kan, soalnya, turun majikan dulu juga lebih perfect, tapi, tidak masalah, saya betah sampai 4 tahun, saya ajak bagaimana saya harus bagaimana ya, sudah, tak, tak, tak list lagi, ya, sampean trauma sama anjing yang menggigit, satu, sampean trauma, katanya, nggak boleh sholat, dimarahin harus selesai semua kerjaan, sampean, katanya, nggak boleh jirbab, terus, rumahnya kecil, pekerjaan harus cari sendiri, terus, apa tadi, trauma ketemu anjing yang digigit, nggak marah, terus ada CCTV banyak, karena jirinya mencuri oke, tak, bahas satu-satu, tapi, sebelum saya bahas, pertanyaan saya, sampean, kira-kira, ya, kira-kira, masih butuh duit nggak, ada utang, ada pinjaman di Indonesia, apa nggak atau menyelesaikan rumah, atau apa, jawabnya pendek aja cuman itu aja, kan, bantu adik sekolah sama bantu orang tua, kan, cuman biaya hidup aja, kan nggak ada utang, nggak ada sangkutan yang lain-lain nggak punya anak ada ada ada, ada suami ada ada oh, udah berarti aman, ya, adik, sekolah, sama keluarga tapi, kalau pulang dulu bernafas dulu relax dulu di rumah, balik lagi ke Hongkong mau nggak apa anak sampean, umur 4 tahun, nggak mau ketemu sampean lagi nggak, nggak mau, saya tinggal lagi oh, nggak mau, saya tinggal lagi ya, bener lah ambik, ambik ibu E, kan berarti sampean ibu yang jahat, ya mungkin loh, jawabannya mungkin nih sih, pertanyaan saya gini boleh nggak saya ngomong kalau orang rumah sampean atau anak sampean atau suami sampean berdoa agar sampean disehatkan agar sampean diberikan rejeki karena mereka kangen sama sampean boleh nggak saya ngomong bahwa itu bagian dari doa-doa mereka yang baik karena kangen sama sampean jadi, kita nggak boleh egois mikir diri kita sendiri saya tahu di Indonesia susah cari uang tapi boleh kan kita pulang sebentar sampean ini sudah capek, mbak iya, Hongkong itu nggak susah CCTV di mana-mana ya pasti ada, mbak Hongkong negara kafir, mbak semuanya harus pinter-pinternya sampean kalau sampean idealisme ya bubar, mbak sampean nggak akan lego Gusyalah pun ngerti bukan berarti saya menganjurkan sampean untuk tidak beribadah bukan begitu nilainya konsekuensi kita di Hongkong itu sampean harus pinter-pinter ngatur dirinya sendiri termasuk beribadah juga karena ibadah itu kan pribadi, mbak tanggung jawabnya bukan perseorangan ya kalau sampean berpegang tugu ya munggo terus alasan trauma nanti anjingnya digigit ya sampean kan bisa lewat jalannya nggak di situ itu klasik alasan yang sampean sampaikan itu semua menurut saya klasik tapi kalau sampean istirahatkan pikiran sampean dulu pulang dulu menenangkan dulu ngambil jalan dulu ketemu keluarga dulu apapun di dunia ini tempat yang paling bisa menerima kita siapa? keluarga kan boleh nggak saya bilang begitu? jangan dipaksain kalau hati sampean udah nggak lega atau jalani sesuatu nggak enak udah lepaskan udah break-break aja pulang Indonesia nanti bernafas lagi jangan disiksa pikirannya sampean apalagi mau ke makau lagi sakit apa? siapa? siapa tahu sampean pulang itu bisa sembuh siapa nih yakin nggak? saya nggak tahu kalau saya junggu loh lah ya itu salah sampean itu sudah tambah salah mbak ya orang tua sakit boleh nggak saya ngomong angen-angen ingin diparani anak eh boleh nggak saya ngomong kayak gitu? ibu itu bapak ibu atau bapak? nah saya saja ibu saya koma dan opname disaat mau meninggal koma saya pulang besoknya baru dia meninggal menungguin saya jadi saya menjadi anak yang ibaratnya ya sudah ibunya sakit nggak diramut nah sekarang ibu sampean juga nggak tahu sampean di Hongkong leye ini ini bagaimanapun terus oke oke saya bilang sampean cari uang oke sampean cari uang tapi pikiran sampean nggak tenang pie sampean paksakan itu tetap cari uang monggo silahkan beradaptasi pilihannya yang dua lanjut menerima itu semuanya iya kan kita anggap bahwa itu semuanya harus tantangan yang harus diselesaikan sanggup nggak sampean pertanyaan saya begitu makanya saya saya melihat dari sisi sampean dulu ada tanggungankah ada beban kah nggak ada yang harus dibayar nggak harus yang urgent nggak itu saya tanya dulu di awal kalau saya tanya itu itu bukan beban itu bukan masalah ya sudah lanjutkan perjuangan sampean bertahanlah tapi kalau sampean mundur sejenak ngambil nafas dulu ambil tenaga dalam dulu support semuanya nengok orang tua semuanya minta doa restu yang baik-baik bisa jadikan sampean percaya nggak yakin nggak kalau kehadiran sampean di sisinya ibu sampean itu membuat ibu sampean sembuh atau baik-baik saja yakin nggak pertanyaan saya kalau nggak yakin ya sudah lanjutkan di sini sampean suplai secara uang tapi kalau sampean yakin dorongan secara mental itu mampu memberikan kekuatan ibu sampean sampean sembuh ya bu soalnya adik ejek mau sekolah bu tangan-tangannya sampean kan boleh orang tua kangen dipikir terus anak e kan sampean nggak pernah ngerasakan sampean nggak pernah berpikir sampai di sana kalau ibu sampean itu sebenarnya berharap kehadiran sampean apapun itu ceritanya jenengi anak wedo boleh nggak saya berpikir seperti itu kepada sampean apa nah 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 boleh nggak saya bilang begitu bisa jadikan dia berdoa anakku kemana disambati dibatin akhirnya disini sampean ngomeng nggak tenang pikiran sampean padahal majikan kayak gitu tuh biasa boleh nggak saya bilang kayak gitu halo halo cek ngayel masih butuh argumen masih butuh argumen untuk sampean tetap bertahan di Hongkong ayo sama saya kalau diskusi ini ini saya saya membedah ya membedah persoalnya sampean jadi biar sampean lebih melihat sesuatu itu lebih clear gitu sampean berharap seolah-olah dengan uangnya sampean itu bisa menyelesaikan semua persoalan di Indonesia atau setidaknya tidak menambah beban tapi memeringankan pikiran sampean kan seperti itu tapi kan kita nggak ngerti hati orang tua pernahkah sampean telepon pernahkah sampean tanya ibu apakah kangen saya apakah ibu setiap malam mendoakan saya intuisi seorang ibu itu nggak bisa diremein loh mbak dia berdoa terus dia sakit kan dia berdoa orang-orang yang sakit doanya doanya baik mbak bukan doa yang jelek doanya baik kusala mudah-mudahan anakku sehat disana anakku baik-baik saja walaupun aku nggak pernah ditelepon nah tapi nah sama senggaya urep dibalik gitu nah nah ini ibu loh mbak nggak main-main loh kalau ibu saya aja orang yang paling kalau ibu kenapa-napa-napa-napa mesti yang ditelepon saya karena ibu ku pasti yakin saya adalah orang yang paling bisa diceritain hal-hal yang nggak bagus karena kalau kakak saya adik saya diceritain hal yang bagus cara berpikirnya mereka ikut sedih kalau saya nggak lah kok iso kena opo pia ikut duduk opo kalau saya begitu makanya ibu saya sering kalau cerita hal-hal yang nggak baik yang nggak dia senengi yang membuat dia momen dasin nelfonnya saya karena saya bisa diajak ngomong kalau adik saya waktu sudah mulai sekolah selalu bilang bu ajak cerita yang sedih-sedih sama susah aku juga lagi berjuang nah sama adik saya bilangnya begitu kalau sama saya semua diceritain terus aku kan kudupi ya bu terus sammen jalu epi ya nah aku selalu begitu jadi kan memecahkan persoalan membuat kebuntuan-kebuntuan itu kebuka nah kalau sammen masih bersih kuku dan bersih keras dengan uang sammen bisa membantu semuanya bertahanlah di Hongkong kalau sammen keluar dari majikan itu mau carikan majikan lagi boleh saya anterin saya mau break sammen mau keluar dari Makau jaga di Makau biayanya sendiri misalnya terus habis itu bisa turun balik ke Hongkong so simple itu tinggal kapan sammen ketemu saya selesai ya urusan itu tapi saya gak ngerti majikan tapi kalau majikan berikutnya saya gak bisa tanggung halo 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 apa ya apa kak kerungung mbak si rodo banter sammen pake handset mbak mbak halo sammen pake handset atau sammen itu gak kepingin suara sammen masuk di konten youtube saya saya tanya enggak pake handset volumenya gak bisa gede cowik iya lah bis hidupmu susah kayak gitu sammen kalau libur ketemu saya aja lah minta libur hari biasa ketemu aja lah kita bongkar habis masalahnya sammen daripada ngomong bisik-bisik dari ngomong bisik-bisik kayak gini au 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 sammen hari minggu ya sudah lah ya minggu sammen datang aja lah lepaskan semuanya lah daripada ngomongnya gak ngomong-ngomong kayak gini sammen gak bisa dapet pas aku gak bisa menelak persoalan dan permasalahannya sammen dengan tepat dan jelas oke ya serius aku kalau kalau orang sudah mau cerita tapi aku gak bisa dapet informasinya full memberikan gambarannya itu ngablur absurd gitu loh mbak wis dateng lah aja ke tempatku wis beno enak wis ben gak kepikiran aneh-aneh habisnya dia blablabla halo ya tak tunggu hari minggu ya mbak persoalan ganti majikan itu bukan urusan sulit ya yang paling sulit adalah bagaimana sampean mendampingi ibu sampean dan menjenguk dia itu hal yang paling sulit untuk bisa dibikirkan oke tak tunggu hari minggu mbak nanti terima kasih mohon dimaafkan saya ya karena gak jelas suaranya sammen oke sehat selalu tetap semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya teman-teman semuanya ini sampe aku doing kluk tapi ya sudah gak apa-apa lah itu kondisi dia disana orang ketakutan terintimidasi khawatir terhimpi dan ABCD ya sudah kita dipaksa untuk mengikuti alurnya dia ya mohon dimaafkan ya cuman 20 menit saya bisa selanjutnya ya dia yang tak paksa untuk datang kesini untuk kalau mau cerita mau mengupas habis keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye